Jadi banyak nih teman-teman yang bertanya, kan banyak tuh yang cuan tuh dari SMKM, dari TUL, terus mereka nanya, cuannya dikemanain ya kak? katanya gitu. Dari PANI juga ada sih yang nanya juga. Tadi barusan ada yang sempat ngerasa nyangkut tuh, terus akhirnya bisa keluar. Wah syukur gak bisa keluar. Dia agak telat belinya sih, dia bilang dia lihat postingan lo tapi dia beli di 90an gitu. Hmm, nah itu dia teman-teman. Nanti untuk next time, kalau memang sudah telat, jangan dikejar ya. Ini syukur bisa keluar. Kalau gak bisa langsung keluar. Nah, tapi sekarang nih untuk teman-teman yang cuan, uangnya mau dikemanain nih? Nah, kalau mungkin berbagi pengalaman sedikit ya. Kalau tahun lalu, saya itu beliin ke SBR 011 waktu itu. Nah, belinya itu di BCA. Sebenarnya ada pilihan yang lain sih, kayak di Bibit ya. Bisa kita beli di situ. Nah, kalau saya waktu itu kenapa membelinya di BCA? Soalnya biar bisa dapat prioritas. Karena kan digabung tuh ininya kepemilikannya ya. Males antri lu ya? Iya. Kan bisa tinggal telepon. Ya, itulah salah satu keuntungannya ya. Kalau kita memang bisa ada pilihan untuk prioritas. Ya, kenapa enggak gitu. Ya, sebaiknya sih ya. Ya, jangan 100% juga kan uang kita itu ada di saham ya. Iya. Betul. Baiknya di bahasa kerennya apa tuh? Diversifikasi. Diversifikasi. Di deposito juga ada? Ya, hanya masalahnya kalau sekarang nih, tahun 2023 ini kan deposito tuh rendah sekali ya. Jadi kita, tapi memang lebih baik di deposito daripada di RDN, nganggur gitu. Misalnya kita enggak tahu apa yang mau dibeliin sahamnya, atau dipinjem temen. Nah, itu bahaya sih. Jadi mendingan di deposito online tapi. Betul. Yang gampang dicairkan. Betul. Bukan di deposito yang nawarin bunga yang tinggi-tinggi itu bahaya. Dan kalau didiemin di tabungan aja juga sebenarnya itu agar rawan ya. Rawan ya, dipinjem temen. Dipinjem temen, atau kena sasaran nih. Oh iya, iya. Jangan di atas 25 gitu. Apalagi di atas 50 juta di rekening ya. Rekening tabungan ya. Nah, itu diincir sih sama, ya kita harus sebut lah. Iya, jadi kalau di atas nominal tadi langsung dimasukin ke deposito. Kalau saya seperti itu sih, yang online. Jadi kalau sebenarnya kenapa mempilih juga tetap ada di deposito? Karena kalau deposito itu lebih relatif, lebih liquid ya. Jadi saya pilih yang satu bulan. Jadi pencairannya juga lebih cepat kan online tinggal dari handphone. Ya, kalaupun kena penalty nggak sebesar dulu kok. Iya, betul. Nggak sebesar dulu. Jadi sebenarnya mau kita pilih mau di deposito, kita mau ke obligasi, atau kalau kita mau beli saham lain. Nah, itu juga bisa. Tapi kayak sekarang nih, ini kan tanggal berapa nih? 4 Oktober. Ya, beberapa saham inciran kita kan belum tentu ada yang baik hati yang ngejual ya. Iya. Semua saham yang kita mau, ya kalau harganya belum ini kan, masa kita mau ngegibah di stockpid gitu misalnya? Ya, mending kita sabar aja nunggu kan. Dan kalau yang tadi itu sebenarnya uangnya beda sih. Itu uang yang memang ya menurut kita gitu, misalnya porsinya itu udah terlalu besar di saham. Jadi kita sisihkan lagi gitu. Lebih aman. Dan plus juga kan kalau kayak SBR gini ngebantu pembangunan negara ya. Iya. Betul. Nah, tadi kata suami saya tuh, jadi kalau kita beli itu sabar. Ingat ya, tiga kunci dalam saham nih. Sabar nih waktu kita membeli, lalu waktu kita menjualnya, ikhlas, dan bersyukur saat do nothing. Itu ingat, tiga-tiga ini ingat pegang baik-baik di dalam saham. Kalau orang nggak sabar ketika membeli, ya itu udah pasti orang nggak bakal jual lah. Itu udah rumus pasti. Sabar itu bukan ketika setelah membeli itu sabar floating loss. Enggak. Pas membelinya aja kita tentuin harganya. Kan itu ada hampir 900 emiten. Nggak mungkin semua kita beli kan. Uang lu nggak sebanyak itulah. Ya kan? Jadi pasti ada dari 900 sekian, ya pasti hanya berapa gitu ya, yang bisa dibeli gitu. Dan baiknya juga memang jangan banyak-banyak saham itu. Itu dia. Yang harus terfokus ya. Jadi ketika cuan tuh ya bagus. Kecuali saham-saham spekulasi. Ya memang ada baiknya dibatasi tuh komposisinya gitu. Porsinya ya kalau di kita ya 1-3%. Jadi memang penting untuk menentukan posisi kita di awal nih waktu masuk ya. Itu harus banget kita tahu. Sebenarnya nggak sulit membedakannya ya. Investasi adalah sesuatu yang kita tahu hampir banyak halnya. Informasinya almost komplit. Nggak mungkin komplit juga. Nah kalau spekulasi ya lebih ke informasinya ya kita nggak komplit. Itu sih spekulasi gitu. Sesimpel itu. Resikonya. Ya resiko ya berhubungan dengan itu kan. Karena kita kayak kemarin SMKM. Apa jika skenario yang kita bilang itu terbalik gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan juga ke depannya. Jangan. Oh kemarin tuh di grup nomor sadis. Pakai SM apa. Cara ngefilter SMKM seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dipakai nih di saham lain. Boncos lu gue jamin. Gue jamin boncos. Jadi penerapannya nggak bisa. Bisa main. Segera semua emiten. Nah tapi kalau kita sudah menguasai. Nanti kita bisa tahu ya. Bagaimana gitu ke emiten ini seperti apa. Coba tanya sekali-sekali. Ada berapa saham yang mereka nggak ikutan beli. Kalau kita nggak yakin banget. Kita nggak akan kasih tahu lah ke teman-teman. Kita cari-cari tahu dulu kan. Tapi memang that's the point gitu. Ketika lu nggak yakin. Ya jangan beli gitu. Konsisten itu bukan berarti konsisten making the trades. But making the best trade. Ya nggak harus tiap hari jadinya. Balik lagi ke yang tadi ya. Jadi ya. Apapun yang mau dilakukan dengan hasil cuannya ya. Itu balik ke keputusan masing-masing. Betul. Mau pilih dijajanin juga nggak apa-apa. Bagus. Aku juga jajanin. Jajan. Traveling tuh ya. Yang bikin kita happy. Traveling itu buat saya investasi. Iya. Ketika lu tua, lu nggak bisa kesana. Jadi kalau memang hobinya traveling. Gitu. Iya. Selain itu juga kan ya. Kalau teman-teman ada nggak nih ya. Yang nonton. Yang ikutan di Nawar Sadis Cicet. Mudah-mudahan ada ya. Jadi senang. Senang banget kalau ngobrol-ngobrol di situ tuh. Karena setiap orang itu punya pandangannya yang berbeda ya. Jadi pada saat kita membahas suatu emiten tertentu. Atau suatu bidang deh. Sektor tertentu gitu. Nah itu pandangannya tuh beda-beda. Dan itu malah jadi memperkaya ilmu yang kita punya gitu. Ya udahlah. Kita mungkin segini dulu. Jadi selamat menikmati cuannya teman-teman. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang. Ya nggak ada yang salah selama kita memang menikmatinya. Tapi yang paling penting kita harus bisa menikmati perjalanan investasi kita ya. Oke teman-teman. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Daaah.